Nah jadi begini Mas, setelah dilakukan investigasi dan KNKT sendiri kan Komite Nasional Keselamatan Transportasi kan sudah menginvestigasi dan sudah merilis hasilnya bahwa memang penyebab terjadinya kecelakaan adalah human factor karena kelelahan. Dan ternyata kan ini adalah kendaraan yang digunakan sebagai travel, tetapi travel yang tidak resmi alias ilegal, alias gelap. Ini satu duka ya ada korban kecelakaan di ruas tol yang paling viral itu adalah ketika ada saudara-saudara kita yang kemudian menjadi korban bahkan meninggalnya ada 12 orang karena kedaraannya terbakar gitu ya. Terkait dengan hal ini apa yang mungkin menjadi note khusus dari Kementerian Perhubungan supaya barangkali bisa diperbaiki lagi di tahun-tahun mendatang. Padahal ini terjadi pada kontraflow ya Mbak ya di kilometer 58 ruas tol Jakarta, Cikampek ya. Ini kan berita duka kita semua juga 12 orang meninggal dunia dan terbakar dalam kendaraan itu Mbak Adita. Ya ini memang menjadi keprihatinan kami ya, kami sekali lagi juga ikut bela Sungkawa ya. Dan Alhamdulillah semua korban sudah berhasil diidentifikasi ya dan sudah diumumkan jualan oleh pihak kepolisian dan jasara harja. Nah jadi begini Mas, setelah dilakukan investigasi dan KNKT sendiri kan Komite Nasional Keselamatan Transportasi kan sudah menginvestigasi. Dan sudah merilis hasilnya bahwa memang penyebab terjadinya kecelakaan adalah human factor karena kelelahan. Dan ternyata kan ini adalah kendaraan yang digunakan sebagai travel tetapi travel yang tidak resmi alias ilegal alias gelap. Makanya menangkut penumpang 12 orang, sementara kapasitas kendaraan jenis ini sebenarnya maksimal 8 atau 9 orang gitu. Yang pertama ya, kemudian karena memang ini gelap, ilegal, sehingga pengendaranya ini juga sepertinya berusaha maksimal mengendari kendaraan untuk mengejar target gitu ya. Bahkan sampai katanya 3 hari dari Jakarta ke Ciamis itu bolak-balik gitu. Dan pengendaranya hanya dia seorang. Jadi memang kelelahan ya. Nah kemudian yang ketiga, masuk ke jalur kontraflow yang memang itu peluang untuk melakukan kecepatan maksimal kan besar sekali ya. Betul, betul. Dalam kondisi capek, kemudian kecepatannya maksimal, ya tadi terjadilah micro-sleeping yang kemudian tadi ya keluar dari jalur. Jadi ya tentu kita harus evaluasi. Yang pertama, soal kelelahan ini memang dari waktu ke waktu selalu jadi isu di perjalanan mudik mas. Karena kan panjang dan biasanya macet, jadi waktu tempuhnya biasanya tidak akan lebih panjang dari yang biasanya kan. Itu juga kami dari awal sebenarnya sosialisasi soal kelelahan sudah disampaikan. Tetapi ya ternyata ini karena memang travel gelap ya. Jadi tadi ada ngejar setoran yang benar-benar sudah rasanya terlalu capek memang ini si driver ya. Kemudian yang kedua, dalam hal travel gelap tentu akan ditingkatkan rahasianya. Karena sebenarnya setiap tahun ada rahasia. Tapi ya pasti ada sajalah yang lolos gitu ya. Dengan bersama pihak kepolisian tentunya. Kemudian yang kedua adalah penerapan dari kontraflow itu sendiri. Jadi kontraflow ini sebenarnya kan sudah diterapkan juga sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Baik itu di lebaran maupun di hari-hari biasa kalau yang di Jakarta kan melihat gitu. Di tol dalam kota yang namanya kontraflow setiap pagi itu pasti dilakukan. Dan sampai saat ini sebenarnya tidak ada permasalahan yang terlalu berarti ya. Jadi sih kami lihat memang masalah kelelahan ini. Karena kalau sudah kelelahan mau kontraflow atau tidak, potensi terjadi kesilakaan itu ada. Tapi kita pasti juga mengantisipasi dari sisi bagaimana kontraflow tetap aman. Makanya mas setelah kejadian itu pihak kepolisian memang merapatkan marka jalan yang menjadi kontraflow. Lajur kontraflow. Punnya ditambah. Persiapan mensterilisasi jalan yang biasanya satu setengah jam kita tambah jadi hampir dua sampai tiga jam. Memastikan betul-betul tadi ya tidak ada yang tersisa gitu. Kemudian yang ketiga juga peringatan-peringatan ditambah. Kan sebenarnya operator jalan tol itu ada signage elektronik ya yang bisa memperlihatkan atau memberikan peringatan-peringatan itu kita tambah. Dan juga kecepatan di kontraflow sudah diminta tidak boleh lebih dari ketentuan di jalan tol. 60-70 km per jam itu sebenarnya yang sudah paling aman. Jadi ada evaluasi itu dari sisi pemerintah dalam hal tadi ya meningkatkan aspek keamanannya. Tapi di sisi lain juga bagi para pengendara itu tadi kelelahan itu tolong betul-betul menjadi perhatian dan jangan dipaksakan untuk mengendarai kendaraan jarak jam. Sepakat Mbak Adhita dan ada anjuran bahwa setiap 4 jam itu istirahat ya kalau bisa rest dulu. Jadi jangan dipaksakan kalau memang sudah ngantuk lelah itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Mbak ya. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih.